Intro Balik lagi di Wonder Food Dan di segmen ini saya akan baca semua mention Gak semua juga ya, beberapa kali ya Yang masuk di Instagramnya Oke, kita mulai Katanya sih nasi merah bagus juga jika dicampurkan dengan nasi putih Apa benar? Oke, langsung dijawab ya sama expert Benar, karena nasi merah itu mengandung lebih banyak serat Dan lebih banyak citamin dan mineral Dibandingkan dengan nasi putih Jadi sebaiknya kalau tidak suka nasi merah saja Bisa dicampur dengan nasi putih Tapi nasi merah itu lebih sehat dibandingkan nasi putih Katanya kacang-kacangan dapat mengatasi sembelit, apa benar? Benar juga, karena kacang-kacangan itu mengandung banyak serat Baik serat larut maupun serat tak larut dalam air Yang keduanya bersinergi, lalu membuat BAB menjadi lebih lancar Katanya sih, melepas kulit ayam dapat mengurangi kandungan kalori yang ada di dalamnya Apakah benar? Kulit ayam itu mengandung paling banyak kalori di seluruh bagian ayam Karena kulit itu sebagian besar terdiri dari lemak Sementara lemak mempunyai kalori yang lebih tinggi daripada bagian daging atau bagian protein Jadi membuang kulit ayam adalah salah satu cara yang paling efektif Untuk mengurangi jumlah lemak dalam ayam Katanya sih, yang punya penyakit asma nggak boleh makan pepaya karena berbahaya, apa benar? Sebenarnya tidak terlalu benar ya Kalau asma itu kan sejenis alergi Jadi biasanya kondisinya bisa diperparah atau dipicu dengan alergi makanan lainnya Nah biasanya makanan yang memicu alergi tinggi adalah kacang-kacangan, produk susu, produk kedelai, telur, seafood, dan juga gluten atau produk tepung Jadi pepaya tidak termasuk kategori yang memicu alergi tinggi Untuk orang yang menderita asma sebaiknya melihat efeknya jika mengkonsumsi suatu makanan yang memicu alergi seperti makanan-makanan yang sudah saya sebutkan tadi Kalau memang ada efek sampingnya sebaiknya dihindari, kalau tidak boleh dilanjutkan Banyak yang tidak menyadari bahwa ada makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi sehari-hari ternyata mengandung zat adiktif Sat adiktif ini membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi ketagihan alias kecanduan Sekali kecanduan, seseorang bisa ingin terus menerus memakan atau meminum makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif tersebut Sehingga membuat pola makannya menjadi tidak seimbang Apa saja ya Yang pertama ada kopi Kopi itu mengandung kafein yang dapat membuat peminumnya menjadi kecanduan Orang yang sering minum kopi lama-kelamaan akan merasa ada sesuatu yang tidak nyaman apabila tidak mengkonsumsi kopi Dengan demikian, orang yang telah kecanduan minum kopi akan berusaha minum kopi di saat-saat tertentu Yang kedua, di dalam minuman ringan dan minuman berenergi banyak ditemukan kandungan kafein Yang ternyata dapat membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi ketagihan Selain itu, kandungan gula dalam minuman ringan yang mengandung soda juga dapat membuat seseorang menjadi kecanduan Beberapa minuman ada yang mengandung kafein yang tinggi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada orang-orang tertentu Selanjutnya, coklat Coklat bisa berbentuk batangan, permen, puding, pasta, minuman dan lain sebagainya Di dalam coklat terkandung suatu jenis alkaloid, kafein dan juga gula sebagai pemanis Yang ternyata merupakan zat-zat yang dapat membuat konsumsinya menjadi kecanduan Alkaloid dalam coklat mirip dengan alkaloid yang ada dalam minuman beralkohol Nah, es krim yang kita lihat biasa-biasa saja ternyata termasuk ke dalam makanan yang dapat membuat kita ketagihan pada saat memakannya Di dalam es krim terdapat lemak dan gula yang dapat menyebabkan rasa ingin lagi dan lagi dan lagi pada orang yang memakannya Keju Di dalam keju terdapat berbagai zat morfin dan juga kasein yang mampu membuat orang menjadi senang makan keju secara terus menerus Walaupun namanya cukup menyeramkan karena ada kata morfinnya Namun keju tetap halal dan legal untuk dikonsumsi manusia karena tidak termasuk dalam golongan narkoba Oh iya teman-teman, makanan cepat saji biasa mengandung berbagai zat adiktif yang menyebabkan kecanduan pada diri seseorang Zat-zat adiktif tersebut antara lain seperti gula, garam, lemak, keju dan lain sebagainya Rasa makanan cepat saji yang enak dan kurih pun juga menambah rasa ingin lagi dan lagi pada para konsumennya Dan terakhir ada permen Biasanya kan permen berbahan dasar gula pasir, rasanya manis tawar Sebagian besar makanan dan minuman yang ada di sekitar ini menggunakan gula sebagai salah satu bahan pembuatnya Dan ternyata gula dapat membuat seseorang kecanduan karena gula dapat memicu produksi insulin di dalam tubuh Namanya zat adiktif itu adalah bahan tambahan pangan Tujuan adalah meningkatkan cita rasa makanan itu sendiri sampai dengan mengawetkan Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kecanduan makanan, salah satunya adalah penambahan tambahan pangan Sebagai salah satu contoh yang paling mudah ya, itu adalah dengan diberikan kewarna makanan Walaupun itu alami, dengan menambahkan kewarna makanan itu membuat makanan lebih menggugah selera Oke teman-teman mudah-mudahan terjawab sudah ya Yang sudah bertanya dan mention ke kita di twitter dan instagramnya at wonderfoodnet Kita ucapin terima kasih untuk pertanyaannya dan mudah-mudahan jawabannya bisa menjawab pertanyaan kalian Buat kalian yang ingin bertanya lagi boleh silahkan mention aja di twitter ataupun di instagramnya at wonderfoodnet Jangan lupa untuk tonton terus wonderfood setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang Kini saatnya Rizko Gipabi, sampai jumpa Telur ayam katanya bikin kolesterol, bener gak ya? Boleh gak sih makan susu bubuk langsung tanpa diseduh? Apakah benar buah pir mampu menjaga berbagai macam jenis penyakit? Semuanya akan dijawab dalam wonderfood besok ya Terima kasih telah menonton!